Oke, nanti teman-teman kita tanya ke Dr. Mirabal Dikari ayah pengataan ya Anak-anak betul, adakah pengaruhnya Bila anak-anak kita tuh sering ngantin biljet Ya kan? Apakah itu memang benar-benar mempengaruhi dari pekerjaan kita Ataupun hanya dari keturunan Kita lihat aja ya, nanti ya kita tanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hai teman-teman Nah teman-teman semuanya Ayo kita lihat, mau lihat Rafael pakai kacamatanya Gimana? Liatin tuh ke teman-teman Ganteng banget ya Teman-teman, teman-teman lihat si Rafael saat ini Sudah menggunakan kacamatanya Yang baru yang ala upah Korea katanya Atau ala pororo kayaknya ya Rafael Jadi tadi kita sudah melakukan pemeriksaan di GEC Di mana Rafael juga sudah di cek sampai 2 kali teman-teman untuk pemeriksaan matanya Refraksi matanya, di mana memang Rafael memiliki yang namanya minus dan silinder Yang itu bisa terjadi kemungkinan besar memang karena keturunan ya Karena suami juga ada minusnya Bahkan hingga 5 Kalau saya sendiri juga ada sedikit minus serta silinder Tapi yang kedua teman-teman Ternyata faktor dari melihat gadget Itu juga harus diperhatikan teman-teman ya Yang disarankan adalah Maksimal 30 menit per hari Teman-teman ya Jadi jangan lebih dari itu Serta untuk menonton TV Ya ini Rafael lagi menonton TV nih teman-teman ya Maksimal cuma 3 jam aja per hari Jadi untuk kalian para smart mom ya Lebih baik dijaga sejak dini Tetapi juga kalau memang ada faktor keturunan tidak bisa dihindari Karena tadi juga banyak Yang anak-anak Apa ya Bapak mama Dia sudah masih linder 5 Ada yang masih umur 3 tahun sudah minus 9 Jadi kita gak bisa Pastikan ya kan Padahal Apa namanya Sudah dijaga tanpa gadget juga Jadi yang penting adalah Tetap dijaga Berikan nutrisi yang terbaik Yang Suplemen-suplemen yang mengandung Likopen Vitamin A Serta kolin Ya Yang juga banyak banget Terdapat di buah-buahan Dan sayur-sayuran Serta ikan Tetapi Bila anak-anak kalian susah Untuk memakan buah dan sayur Serta ikan Bisa kalian berikan berupa suplementasi Dimana sebetulnya Rafael sudah mengkonsumsi itu Teman-teman Jadi akan sangat membantu sekali Sehingga Rafael juga Minus dan silindernya juga terjaga Tidak terlalu tinggi Dan akan dibantu Diperbaiki Karena apa Anak-anak di usia Anak-anak ini ya Sampai Sebelum mereka usia 15 tahun Masih bisa naik turun Jadi kemungkinan besar Masih bisa diperbaiki Ya Jadi Kita sebagai orang tua Harus menjaga Tapi juga tetap Berusaha yang terbaik Dengan memberikan nutrisi Untuk mereka Oke Oke Thank you teman-teman Semoga video kali ini Membantu Untuk teman-teman semuanya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Ayo Tava Say bye-bye Isi Lihat ke kamera Bye-bye teman-teman Bye-bye